bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk duduk dulu buka abe jumpa lagi dengan saya di channel seni baraka lokal untuk kali ini aku tetap ingin berbagi lagi teman-teman ya aku gak ada bosan-bosan yang berbagi sama teman-teman karena kemarin tadi yang istilahnya tanya ya ada yang bertanya tentang alat olahraga kita ya ada yang bertanya gini bang jelskop itu satu dot ada berapa klik ya sebelum aku menjawab pertanyaan teman ya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-temanku semua yang telah men-support saya ya oke dan jangan lupa yang baru gabung ya bagian setelahnya itu suka dengan channel saya sekiranya itu bermanfaat untuk teman-teman yang kurang paham jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya oke gak sabar lama-lama sekarang gini teman-teman teleskop itu ada berapa klik sih dalam satu dot ya satu dot itu dalam satu dot ada berapa klik ya jawabannya adalah gini teman-teman lain teleskop lain ya karena sudah beberapa kali setelah itu ganti teleskop dan ternyata teleskop itu gak sama tipe, kualitas, dan turetnya itu dalam satu dot itu berbeda-beda itu jawaban saya jadi yang bisa mengetahui teleskop dalam satu dot itu berapa klik ya teman-teman sendiri saya hanya menyampaikan ini berdasarkan kenyataannya karena teleskop saya yang dulu itu dalam satu dot itu ada 20 tik dan yang sekarang di depan saya ini ini ada 10 tik dalam satu dot ya nah caranya gimana kok bisa tahu dalam satu dot itu ada 10 atau 15 atau 20 tik atau berapa ya cara untuk mengetahunya sangat mudah, sangat gampang teman-teman cara mengetahuinya posisikan aja ini seperti ini teman-teman ya standarin normalin ya nah kita ambil jarang gak usah jauh-jauh teman-teman biar patent ya biar positif kita ambil jarang di 20 meter atau di 30-20 meter aja positif di diemin ke gini ya kita isikan mimis ya kita isikan kacanya kita tembakin nanti dilihat teman-teman ya itu posisi kalau setel aja di cross ya teman-teman setel di cross cara untuk mengetahui krik maaf cara mengetahui dalam satu dot itu ada kapatik yaudah berarti waktu kita setampaikan gini kita kita bekas gitu ya di dinding atau di download yang jelas di posisi di maja di dinding atau di apa ya papan ya atau di kartu saya tempel di papan biar setelah setelah sudah di ini setelah di apa nama tembakin ya dilihat aja teman-teman dari belakang ya dilihat santai kita tarik turetnya kita puter ya kita puter kita hitung aja kita naikin coba dari cross ke dot 1 itu berapa tik ya tarik aja puter dihitung sambil dihitung ya tetap-tetap ditung setelah sampai dot 1 pas di titik cross tadi pas sudah di dot 1 nya di titik dot 1 itu ada berapa tik ada 10 kah ada 15 kah ada 20 kah itu yang bisa mengetahui teman-teman itu tadi caranya temen-temen ya cara mengetahui teleskop kita ini ada berapa tik dalam 1 dot 1 dot ada berapa tik berapa kali klik ya berapa kali lutar itu untuk naiknya itu sampingnya pun sama aja temen-temen untuk menyampingkan kanan-kirinya itu sama aja kalau yang dinaik turnya itu ada 10 berarti kanan-kirinya pun juga sama aja dalam 1 dot kebawah keatasnya itu 10 dik kesampingnya pun mudah-mudahan kayaknya sama makanya kalau saya ada yang bertanya istilahnya itu bang teleskop itu kalau 1 dot itu berata dik ya saya juga bingung menjawabnya kan teleskop yang punya teman-teman telekota macam apa karena lain teleskop lain ya lain teleskop lain 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 merek pun mungkin akan lain ya lain tipe jelas akan lain mungkin ada yang 5 tik mungkin ada yang 10 tik 15 tik atau 20 tik karena yang selama ini aku pakai ini yang depan saya ini ini 10 tik dalam 1 dot yang dulu itu 20 tik dalam 1 dot nah itu teman-teman kurang dan lebihnya istilahnya itu pengamal masalah teleskop teman-teman itu kalau ingin tahu yang tahu yang bisa harus tahu itu teman-teman sendiri teman-teman itu makanya teleskop apa dan cara mengetahui dotnya ya seperti itu tadi posisikan diam teleskopnya ya sediam kayak gini kita isi kita tembakin nah nanti posisikan cross coba dihitung aja dinaikin 1 dot makanya turetnya dinaikin dihitung aja nah nyampe dot 1 itu kira-kira itu berapa tik itu bisa dihitung oleh teman-teman diri unit diposisikan ini jangan digeser-geser tinggal mulangin lagi kalau udah mulangin gampang tadi sebelum pulangin 10 tik lagi udah kembali cross lagi oke mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini setelahnya bisa bermanfaat teman-teman ya oke teman-temanku maaf ini bukan mengurih ini murih berbagi yang teman-teman yang kurang paham yang kurang tahu yang ini biar lebih tahu lagi ya kalau teman-teman yang udah paham udah tahu namanya udah udah tahu oke enggak seberpanjang lebar gitu aja oke terima kasih yang sudah setelah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax